Pemirsa upaya peningkatan SDM Pemerintahan Desa kembali dilakukan Pemkap Tabalong. Kali ini melalui bimbingan teknis tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. BIMTEK diikuti 121 kepala desa yang diharapkan mampu mengaplikasikan tata cara pengadaan barang dan jasa dengan baik pasca pelaksanaan BIMTEK. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui bagian pengadaan barang dan jasa SEDDA Tabalong memberikan bimbingan teknis tata cara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa pada 6 September 2022 di Gedung Pusat Informasi dan Pembangunan. BIMTEK ini didasari peraturan Bupati Tabalong No. 22 Tahun 2022. BIMTEK tata cara pengadaan barang dan jasa di desa diikuti 121 kepala desa setabalong. BIMTEK dibuka Bupati Tabalong Anang Syafiani yang mengharapkan para kepala desa dapat melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan multiplier efek dan berdampak pada peningkatan ekonomi desa. Bupati Anang menginstruksikan seluruh kepala desa agar mengikuti BIMTEK dengan serius dan tidak meninggalkan materi yang diberikan. Dia juga meminta ilmu di BIMTEK ini turut disampaikan kepada seluruh perangkat desa agar mampu menyusun pertanggung jawaban program kegiatan dengan baik dan benar. Saya minta diikuti nanti, serius dan sebaik-baiknya, karena ini simpatnya aplikatif setelah pulang dari sini, ibu dan ibu sekalian harus bisa mengaplikasikan tata cara pengadaan barang dan jasa ini desanya masing-masing. Bupati Anang meyakini jika BIMTEK pengadaan barang dan jasa ini diaplikasikan dengan tepat, maka tak ada lagi temuan hal menyimpang di laporan pertanggung jawaban, program, dan kegiatan desa. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.